Ya, sementara itu Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubwono X mewacanakan lockdown wilayah menyusul kasus COVID-19 yang meningkat. Sultan menilai tidak ada cara yang lebih tepat selain karantina wilayah atau lockdown secara total ketika pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM Mikro tak cukup menanggulangi masifnya penyebaran COVID. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubwono X akan melakukan lockdown sebagai solusi atas lonjakan kasus virus corona di wilayahnya. Sultan menyebut lockdown sebagai salah satu jalan setelah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat tidak efektif di lapangan. Berdasarkan laporan harian Satgas COVID-19 DIY, sejak sepekan terakhir, kasus COVID-19 semakin meningkat. Rekor lonjakan kasus tertinggi terjadi pada kamis kemarin dengan total 595 kasus. Tapi lepas dari kondisi seperti itu, ya memang kita harus punya kemampuan mendisiplinkan diri. Kalau enggak ya selamanya ya begini terus gitu. Nah, tapi saya enggak tahu sekarang yang mestinya berumah sakit itu 36 persen koma sekian sekarang, kira-kira sudah 75. Sementara, data Dinas Kesehatan DIY tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit terujukan COVID-19 mencapai 73,90 persen untuk kategori non-kritikal dan kritikal. Selain pengawas aturan prokes, Pemda DIY saat ini gencar melakukan vaksinasi terutama bagi kelompok rentan seperti lansia. Dari Yogyakarta, Herutri Joko melaporkan.